Intro Salah satu villa di wilayah desa Nyuh Tebel, Kejamatan Manggis, Karangasem menemukan warga negara asing asal Kanada bernama B.U.K.M. Gaston meninggal dunia di sungai dekat tempatnya bekerja pada Senin 11 Desember. Diduga WNA itu jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter, lantai 3 tempatnya menginap. Kasiumas Pores Karangasem itu IGD Sukedana menerangkan informasi itu diketahui ketika rekan korban tidak melihat Gaston di kamarnya pada pagi hari. Padahal pada dini hari yang bersangkutan diketahui sedang kencing. Melihat situasi itu rekan korban pun memberitahu informasi kepada pihak pila yang kemudian setapnya melakukan pencarian. Tanda ditemukannya korban diketahui saat saksi melihat sandal korban mengambang di sungai. Informasi ini pun sampai ke pihak kepolisian. Kemudian tim dari Pores Karangasem, Polsek Manggis, dan Karomel Manggis melakukan evakuasi terhadap korban. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka-luka. Saat ini jenazah korban dititipkan di RSU di Karangasem guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Balai Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!